Hai guys, kembali lagi dengan aku Elizabeth di episode Kue It With Neng LED Di episode kali ini aku akan bikin ayam cabai hijau Penasaran kan? Mari kita lihat bahan-bahannya Oke, ini adalah bahan-bahannya aku pakai Disini ada 1 ekor ayam yang udah aku potong menjadi 8 bagian Terus itu disini aku pakai cabai rawit Tepi yang hijau Terus itu cabai keriting yang hijau juga Cabai besar Tomat Terus itu disini ada daun kunyit Lalapannya timur Petek Buat bumbu halusnya aku pakai bawang merah Bawang putih Langkowas Jahe Kemiri Disini juga ada kapul lagga Terpinter aku kupas Terus itu ada serai Asam kandis Daun jeruk Daun salam Dan Kayu manis Dan Nah disini aku juga pakai air kelapa Buat airnya aku pakai air kelapa Biar lebih gurih Oke step 1 Kita akan ngeblender bumbu halusnya Kita masukkan Bawang merah Bawang putih Longkowas Jahe Kemiri Ini sama kapul laga Ini udah kuku pas Kapul laganya Kita masukkan semuanya Terus itu yang cabai cabainya sama tomatnya juga kita masukkan Ini karena penuh Ntar aku terakhir aja ini Kita masukkan minyak Kita masukkan minyak Kita masukkan minyak Nah sekarang kita akan masukkan daun kunyitnya Terus itu serai Daun salam Kayu manis Kayu manis Ini yang pentingnya guys Asam kandis Terus itu daun jeruk Kita masukkan Ini kita tumis bareng Sampai bumbunya itu matang daripada kecoklatan Nah ini setelah bumbu halusnya kita tumis Sampai benar-benar kayak gini nih Hujurnya hijau tua gitu Tadi kan hijaunya hijau pucat Kita tumis sampai kayak gini Baru kita masukkan air kelapa Kalau kalian gak punya air kelapa Kalian bisa ganti dengan air putih Terus itu aku akan masukkan patole Kita aduk-aduk Setelah itu kita masukkan ayamnya Masukkan ayamnya kita rebus Sampai ayamnya matang Dan airnya itu habis ya guys Sampai nyusut gitu Dan meresap Tuh kalian lihat guys Harum banget Wanginya Pedasnya Tuh Terus itu wangi daun jeruknya juga kerasa Dan ini bentar lagi ya Airnya udah rada mau nyusut Dan ayamnya udah setengah mateng Tinggal kita diamkan Tinggal kita diamkan selama Airnya nyusut aja sih Nah ini ayam sabeju aku udah mateng Sekarang aku akan masukin petainya Kita Kita masak selama 3 menit Biar petainya mateng Baru kita matikin Kita lihat Nah guys ini ayam sabejuannya aku udah jadi Kalian lihat warganya udah buat Terus itu petainya juga udah mateng Lihat ayamnya Menggoda banget gak sih Udah mateng Kita matiin apinya Dan siap untuk disantap Oke guys makanan aku udah ready Sekarang aku akan makan Dan Mari makan Aku akan mulai ya Ini merasa makan sendiri tuh enak banget Enggak usah berbagi sama koreki Pak koreki kan dia suka ngambil makanan semuanya Pertama aku akan ngambil petainya dulu Hmm Wah Mantap Terus ngambil petainya yang banyak Karena gak ada yang makan petai Petai terus itu bumbunya Ini itu resep dari rumah makan Padang Yang biasanya aku suka Dia tuh jual ayam cabai hijaunya itu enak banget Parah Enak pisang Segar Asemnya gitu Aku gak yakin bisa masak seenak dia Kita akan coba Oke 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 Pakai tangan deh Akan ya Hmm Oh my god asem banget segar Hmm Memang gak terlalu pedas Soalnya kan dia pakai cabai hijau Hmm Oh Hmm 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 Kalau kalian pakai air kelapa Jatuhnya dia lebih gurih guys Kalau kalian gak punya Bisa ganti pakai air putih aja sih Hmm Ayamnya empuk banget Oh panas Petainya setengah mateng Hahaha Ini kurang lebih lah Kayak yang biasa Padang aku makan Masa enakan si ibu itu sih Aku pernah beli Cobain Wah bisa enak gini ya Terus itu penasaran Waktu umur berapa ya gak ngerti cara masak Waktu itu bedain kampung sama bayam juga gak bisa Dan makan Terus kena asam kandisnya gitu kan Gue bingung ini apa sih kok bisa Ada di situ gitu Ini apa item-item gitu Pas itu ke si ibunya ke padangnya lagi Nanya Ada lima kali aku bolak-balik Beli lagi beli lagi Terus nanya ke ibunya Ibu-ibu ini item-item apa sih namanya Katanya itu mah asam kandis Baru tahu namanya asam kandis Beli aku searching asam kandis Itu enak banget Dicampur ke Cabai hijau Seger Dalapannya pakai timun Hmm Ada niler Hmm Wow Aku minta pendapat dong bagi kalian yang pengen Dimasakin apa Mungkin Ada ide masakan Tulis di kolom komen ya guys Soalnya aku bingung pengen masak apa gitu Kalo next aku bikin ikan garang Garang asam ya Ikan garang asam Setuju enggak Tadi si Teguh ngomong Katanya dia pernah makan ikan garang asam Itu enak banget di Jakarta Jadi aku ngiler gitu Kalo setuju Ditulis di kolom komen ya Hmm Pakai timun, cuci cocok Sambalnya The best one Nikmatin sendiri guys Kalo korek ikan Berebut makannya Hmm Agar Hmm Nuh seri petainya Ternyata lama-lama pedes juga loh Ternyata lama-lama pedes juga loh Hmm Habis deh Oke guys Aku udah subscribe Makkah Dan ini Bukan main nikmatnya Enak banget Dan pengen nambah lagi Tapi Setelah video ini full tap Akan apa Hahaha Oke dan sekian dari video ini Terima kasih sudah menemani aku makan Dan buat kalian yang ingin cobain Silahkan mencoba Semoga berhasil Gue ada sahabat Bye guys Enak gak? Hmm Enak banget Ci Enak banget Nambah tuh Mau nambah Aku mau apa Aku pengen nambah lagi Boleh kan? Boleh Mau pulang ya? Ya bu Mabasih buka Hahaha Gimana sih Gimana sih Gimana sih